Hai bro sis brother and sister coba tebak saya lagi dimana kalian penasaran kan ikuti channel ini biar kalian tahu ada apa di dalam mali di dalam mali ini lagi pengen muter-muter bonya pakai kreta-bol saya coba nih kayak apa Hai sis brother and sister jadi saya lagi menikmati new normal life from Dubai Oke hai 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 bro sis brother and sister ketemu lagi di my youtube channel sekarang saya lagi di Ibnu Batuta Mall Ibnu Batuta Mall ini dibangun dengan bangunan yang klasik yang di dalam bangunan itu ada sejarah-sejarah dari enam negara yaitu India Cina Tunisia Egypt Persia dan Andalusia kalau kau pengen tahu dari sejarah negara-negara itu ikuti terus channel ini pantangi terus channel ini dan jangan lupa subscribe like share dan komen Oke terima kasih bro ini Cina code ini pengadilan Cina yang ada di dalam Ibnu Batuta Mall yang mensejarakan tentang penangkapan kekaisaran Cina di masa dulu dan ini adalah kapal karamnya Bajak laut yang waktu Ibnu Batuta itu melakukan perjalanan ke Cina Hai dan tiang-tiang ataupun pilar-pilar raksasa itu mengingatkan pada gerbang kota-kota bersejarah Cina masa lalu dan langit-langitnya itu dihiasi dengan motif-motif kerajaan yang melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran pada kekaisaran Cina tempo dulu brother and sister India code ini ataupun pengadilan India yang dibangun di dalam Ibnu Batuta Mall ini memperlihatkan kemegahan periode Mughal India yang terlihat dari pengadilannya yaitu memiliki pengaruh untuk Taj Mahal benteng merah dan istana angin namun inti dari pengadilan ini adalah Hai jam gajah sebuah keajaiban teknologi abad pertengahan yang diciptakan oleh penemu al-jazzari gitu brother and sister kalau kepengen tahu Hai silsilah India code yang ada di dalam Ibnu Batuta Mall Oke Hai Egypt code ini ataupun pengadilan Egypt ini menghidupkan tentang pengadilan Mesir keajaiban dunia kuno Hai para Fir'aun terus piramida terus hieroglyph dan kuil-kuil di masa lalu seperti ini jadi dinding-dinding mallnya itu di Egypt code ini dihiasi dengan gambaran-gambaran ataupun lukisan-lukisan pada masa abad kuno itu brother and sister Hai dinding-dinding itu dinding-dinding batu pasir dengan hieroglyph berukir kolom papiru Hai ini adalah monumen pengadilan Mesir ataupun Egypt di masa kuno brosis seperti ini nih penampakan pengadilannya di masa dulu Persia code ini ataupun pengadilan Persia ini mengingatkan tentang sejarah Persia pada salah satu pusat pembelajaran dan budaya terbesar di abad ke-14 jadi ini adalah peninggalan-peninggalan di Persia waktu abad ke-14 tentang pembelajaran dan budaya terbesar Hai jadi seninya itu seperti ini semuanya itu disini itu sejarah-sejarah tentang Persia di abad ke-14 itu semuanya itu dibikin monumennya Hai gambaran-gambaran sejarah pembelajaran dan budaya-budaya di masa tempo dulu seperti ini brother and sister broses hai 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 semua ini adalah salah satu penyakit adalah Peninggalan Pusat Pembelajaran dan Budaya Terbesar di abad ke-14 di Persia seperti ini Hai jenis-jenis sejarah-sejarah peninggalan-peninggalannya Indonesia Kodini atau pengadilan Tunisia adalah pelabuhan panggilan pertama bagi Ibn Dhu Batuta sebagai pusat seni dan pembelajaran tempat itu dipenuhi mahcid dan istana-istana yang indah pengadilan ini dimodelkan di kota-kota pesisir Tunisia dan Kartaj itu jadi makanya bangunannya seperti ini bangunan seperti di masa Tunisia tenko dulu nah ini Andalusia Kod ataupun pengadilan Andalusia adalah bab terakhir pengembaraan Ibnu Batuta dan di Andalusia Kod ini dihiasi oleh mesin terbang tempo dulu seperti ini jadi mesin terbangnya itu pakai kayu pakai sayap-sayap kayak gitu dan ini penemunya penemu dari mesin terbang itu yang bernama Abbas Ibnu Firnas jadi selain kita jalan-jalan ke dalam mal kita juga mengetahui semua sejarah-sejarah apa yang ada di dalam mal ini dan air mancur singa yang ada di dalam tuh Andalusia Kod ini yaitu terinspirasi oleh istana Alhambra dan arsitek-arsitek di dalamnya itu ataupun atap-atapnya ini membawa kita kembali kepada sejarah Mahcid Agung terima kasih sudah menonton video ini jadi saya itu di Dubai itu lagi menikmati New Normal Life jadi Dubai itu sudah menerapkan aturan New Normal Life yang artinya yaitu kita dibolehkan pergi kemana-mana kita asal mengikuti protokol pemerintah sini contohnya pakai masker pakai hand glove social distancing selalu bawa hand sanitizer selalu hand wash juga jadi di Dubai sudah diterapkan semuanya oke terima kasih sampai jumpa dan ketemu di next vlog selanjutnya selamat menikmati